Intro Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan Hari ini saya memegang lipat Giko saya yang paling besar, ini mopnya Raptor ya gan Nah, ini Giko yang saya hasilkan yang paling besar sih gan Saya suka megang dia karena bodinya paling boksor dan dia relatif tenang kalau dipegang Cuma kalau kita deketin di mulutnya pasti dia menggigit gan Mungkin karena jantan dan dia lebih agresif dari Giko betina ya Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hewan reptil yang paling mudah dipelihara Nah, tujuan saya membuat video ini biar agan yang pengen beli reptil pertama kali Dan bingung reptil apa, agan bisa nonton video ini gan Karena yang saya sebutin di video ini adalah jenis-jenis reptil yang gak dilindungi jadi aman dipelihara Yang kedua, banyak ditemukan di Indonesia, harganya itu juga gak terlalu mahal gan Oke, gak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini Yang pertama tentu saja yang saya pegang ini gan, yaitu lipat Giko Nah, lipat Giko ini adalah sejenis tokek, tapi dia itu berasal dari luar negeri ya gan Tepatnya di deket-deket Pakistan sekitarnya gan Kenapa lipat Giko ini menjadi pilihan saya yang pertama? Karena yang pertama badannya itu kecil gan Jadi kita gak membutuhkan kandang yang terlalu besar Ya, cukup 30 cm udah cukup lah gan Karena badannya itu mungkin panjangnya paling maksimal sekitar 25 cm lah kurang lebih Yang kedua, lipat Giko ini sangat-sangat jinak banget gan Bahkan lipat Giko yang galak sekalipun Ya, kita cukup handle beberapa hari, pasti dia akan jinak gan Dan makanannya itu cuma perlu jangkrik Beserta kalsium untuk ditagurin gan Biar lipat Gikonya tetap sehat Nah, untuk lipat Giko ini harganya di pasaran mungkin yang paling murah itu sekitar 100 ribuan gan Dan kalau yang mob bagus dan dihasilkan oleh peternak yang bagus Itu bisa sampai di atas 500 ribu sampai jutaan gan ya Tergantung agan memilih Tapi saran saya, pilih lipat Giko yang mobnya itu simple Kayak saya ini Raptor atau Maxnow Dan yang kedua, datanya itu lengkap gan Nah, kalau udah gitu agan bisa dah melihara reptil untuk pertama kali Yang kedua adalah iguana gan Karena saya jujur pernah melihara iguana gan Ya, mungkin di konten ini nggak kelihatan ya saya melihara iguana Karena saya mulai konten Youtube ini sekitar tahun 2019-an Dan saya melihara iguana itu pertama kali sekitar 2016-an gan Selama saya memelihara iguana beberapa kali Ya, menurut saya iguana itu sangat mudah banget ya dipelihara Karena dia itu cuma perlu sayur-sayuran Beserta bubuk kalsium dikit-dikit gan ya Sebagai suplemen biar dia tetap sehat Selanjutnya kita perlu menjemur dia mungkin seminggu 3 kali udah cukup lah gan Biar pencernanya lancar Kenapa saya nggak pernah upload tentang iguana di video ini Karena 2 kali saya melihara iguana itu Pas usianya sudah 1,5 tahun saya juali gan Karena kekurangan iguana itu cuma 1 gan Yaitu badannya itu cepat besarnya gan Setahun aja dia bisa sampai 1 meter lebih beserta ekornya gan Makanya iguana itu memang mudah dipelihara ya Cuma buat agan yang pengen melihara iguana Agan harus siapkan kandang yang besar Selanjutnya adalah kadal panana gan Nah, saya kan punya 2 kadal panana ya gan Itu namanya si jengah yang satu nggak punya nama gan Selama saya melihara kurang lebih hampir 4 tahunan Kadal panana itu adalah hewan yang sangat simpel cara pemberiaraannya gan Kalau untuk kandang kita bisa gunakan kandang plastik atau kandang mica Kandang gex gitu Ya, cari yang ukuran 60 cm Nah, itu udah cukup melihara kadal panana gan Karena kadal panana itu mungkin panjang maksimalnya itu ya Sekitar kurang lebih 50 cm-an ya gan Dan untuk makanannya termasuk nggak rewel lah kadal panana itu gan Kita bisa kasih dari cat food kering Dog food basah Kita bisa kasih buah-buahan Kita bisa kasih telur Dan favorit saya Saya kasih jangkrik dan kecuak dubia Ya, bahkan sampai sekarang sehat-sehat aja gan Karena saya rutin bersihin kandangnya Rutin mandiin dan juga Rutin jemur gan Ya, cuma perlu itu aja sih untuk memelihara kadal panana Dan juga kadal panana itu termasuk ewan yang gampang jinaknya gan Asal kalau agan beli kadal panana itu yang hasil ternakan Dan dari baby ya, dari kecil ya Itu udah saya pastikan pasti gampang jinaknya gan Untuk harga kadal panana ini sangat bervariasi ya gan Untuk kadal panana yang biasa Kayak panana gigas kalau nggak salah Atau hal mahera itu mungkin sekitar 300 ribuan ya Tapi ada juga beberapa jenis kadal panana lain yang Warnanya unik-unik Bahkan kadal panana import dari Australia gitu Itu harganya bisa menyentuh angka Satu jutaan gitu gan Ya, sesuaikan aja dengan pilihan agan Tapi kalau buat pemula Cari aja kadal panana yang lokaliti lokal Indonesia Itu biasanya harganya nggak terlalu mahal sih gan Yang keempat adalah savana monitor gan Nah, kalau savana monitor ini sebenarnya sejenis biawak ya Cuma dia berasal dari Afrika Nah, kenapa saya nggak menyebutkan biawak dari Indonesia Karena biawak dari Indonesia itu Perawatannya itu dia memerlukan air gan Karena sesuai namanya Biawak Indonesia itu kan disebut ASEAN WATER MONITOR Nah, dia itu memang tinggal di dekat-dekat sungai gitu gan Jadi, saat dia mencari makan Dia biasanya ke air Dia nyari ikan atau kadal-kadal kecil Pokoknya di air gitu Setelah itu baru naik lagi gan Beda sama kadal Eh, kadal Beda sama savana monitor yang Habitat-habitatnya itu memang di Padang savana yang cenderung Lebih kering gan Jadi, nggak terlalu membutuhkan air Mereka cuma butuh air buat minum gan Nah, kenapa saya bilang Savana monitor itu Paling mudah dipelihara dibandingkan jenis biawak lain Karena Dia itu adalah kadal monitor yang paling Gampang jinaknya gan Dan juga yang kedua Makanannya itu termasuk mudah gan Agan bisa kasih dari Serangga-serangga Kayak kecoak dubia Atau jangkrik Dan bisa diselingi juga Daging-dagingan Kayak daging tikus Daging ayam Nah, tapi kalau ngasih makannya itu Kalau bisa Harus ditakar gitu ya gan Jangan terlalu banyak Karena biawak ini Gampang gemuknya gan Kalau udah gemuk Itu bahaya di masa mendatang gan Nanti kayak punya saya Dia bisa Sudden dead gan Atau tiba-tiba mati Nah, yang terakhir adalah Bearded dragon gan Nah, sama seperti iguana Saya itu juga pernah Melihara Bearded dragon gan Saya melihara Bearded dragon Sekali Namanya dulu lingga gan Pas saya mulai Pertama kali bikin video youtube Tahun 2019 Itu Bearded dragon saya mati gan Jadi gak sempet saya kontenin Nah, selama perawatan Bearded dragon Itu Mudah banget ya gan Karena Bearded dragon itu Adalah hewan yang cenderung Dia itu pasif gan Gak terlalu seneng bergerak Apalagi kalau kita melihara dari kecil Dan makanannya itu Bervariasi ya Dari sayur-sayuran Kayak sawi-sawian gitu Dan juga kita kasih serangga Kayak jangkrik Tapi Karena hewan ini Tinggalnya itu Di padang burun Yang agak panas Ya, dia Sangat perlu Sinar matahari gan Jadi, kalau bisa Setiap hari itu dijemur Karena kalau kurang jemur Dia bisa sakit Tanda-tandanya Dia sakit Itu biasanya Makannya itu Udah mulai gak lancar gan Nah, jadi Kalau agak melihara Bearded dragon Pastikan Agak ada waktu Untuk menjemur ya Atau Kalau misalnya gak bisa Menjemur di matahari Agak bisa Menggunakan lampu UV Itu kalau bisa Hampir 12 jam Itu dihidupin terus gan Karena Bearded dragon ini Sangat butuh Sinar matahari Oke Mungkin sekian dulu Dari saya Beberapa rekomendasi Hewan reptil Yang paling mudah Dipelihara Sebenernya ada Jenis-jenis lain Tapi karena saya Gak pernah melihara Jadi gak saya Sebutin dalam list ini gan Contohnya Kayak corn snake Itu juga Saya denger-denger Mudah juga dipelihara Karena dia cuma perlu Tikus-tikus kecil gitu gan Dan selanjutnya itu Adalah Kura-kura yang Pasti kita pernah melihara Waktu kecil gan Yaitu Kura-kura Brazil Atau Res Red eye slider gan Nah Itu juga mudah Dipelihara ya gan Tapi juga ada Beberapa jenis Hewan reptil Yang menurut saya Dipelihara Tapi karena di Indonesia Gak banyak orang yang Menernakan Jadi Gak saya sebutin Di list ini gan Contohnya kayak Kadal Dab Di Arab itu Atau kalau Internasional itu Dikenal dengan Kadal Uromastik Itu bentuknya Unik banget gan Dan perawatannya itu Mirip-mirip Kayaknya sama Bearded dragon ya gan Karena dia hewan Gurun Hewan yang panas Jadi harus sering Dijemur Dan makanannya itu Kalau gak salah Sayur-sayuran Dan serangga gan Selanjutnya Ada juga Dei Geku Itu warnanya Unik banget gan Ya tokek yang ada Di emoji gan Yang warna hijau Nah itu namanya Dei Geku Kenapa Saya bilang unik Karena Geku-gekuan itu kan Kebanyakan Dia itu aktif Di malam hari ya gan Tapi kalau Dei Geku ini Enggak gan Aktifnya di siang hari Dan Kalau saya lihat Dia makan Itu dia makannya Kayak nektar Gitu gan Unik banget Pokoknya Dia makan Sambil dijela-jelati Dan yang terakhir Hewan Menurut saya Mudah dipelihara Tapi gak ada Di Indonesia Itu yaitu Keman lizard gan Jadi bentuknya Itu mirip Kayak Buaya Tapi Bentuk badannya Itu merah Kuning hijau gan Ya unik banget lah Warnanya itu Rasta banget gan Oke Sekian video Dari saya Hari ini Kalau agan Suka sama video ini Jangan lupa Like dan juga Subscribe Nantikan video Terbaru dari saya Karena saya akan Upload tentang Hewan setiap hari Jumat Kalau agan Ada pertanyaan Atau mau nambahin Langsung aja Comment di bawah Nanti Pertanyaan bagus Pasti saya buatin videonya Sekian dari saya Dan Geku saya Salam Hewan lestariga Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati